Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amitannillah wa musyalanallah rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala khawla wala kuwata illa billah Para narasumber yang kami hormati Juga host acara ini Bung Akif Ramadillah yang saya muliakan Serta Bapak Ibu para pemirsa acara Insight PKD yang ke-63 Yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT Perkenankan saya akan menyampaikan Sebuah orasi atau Bidah atau kemerdekaan Yang saya beri ke judul Kemerdekaan Yang terjajah Memang 76 tahun yang lalu Indonesia telah mempelokamasikan kemerdekaannya Namun pada kenyataannya Negara ini baru merdeka dari penjajahan fisik semata Sementara pada kenyataannya Dalam aspek ideologi Politik Ekonomi Sosial budaya Pertahanan keamanan hukum Kita Belum bisa dikatakan Merdeka Dalam ideologi Kita sampai hari ini masih menerapkan Ideologi yang diwariskan oleh penjajah pada kita Yaitu ideologi kapitalisme liberal Di atas landasan ideologi inilah Kemudian kita bangun Sejumlah peranata sistem sosial Kehidupan berbangsa dan bernegara Meliputi sistem politik Sistem ekonomi Pendidikan Kesehatan Sosial budaya Dan hukum Maka tak heran apabila Seluruh kehidupan di negeri ini Bercorak liberal dan kapitalistik Dalam sistem politik Diabdosilah Sistem demokrasi liberal Yang memberikan hak absolut Pembuatan hukum Atau perundang-undangan Di tangan manusia Baik melalui Proses legislasi di DPR Pun inisiatif dari Presiden Sistem ini telah menghadirkan Biaya politik yang sangat-sangat mahal Untuk hilatan Pilpres 2019 Yang lalu Negara harus mengeluarkan Atau merogoh koceknya Sebanyak 33,73 triliun rupiah Dan ketika nanti Pada tahun 2024 Di saat Pilek Pilkada dan Pilpres menjadi satu Maka dibutuhkan Kurang lebih 86 triliun rupiah Sebuah angka Yang sungguh Sangat fantastis Dan yang lebih Menyedihkan lagi adalah Ketika mereka Sudah terpilih menjadi Wakil rakyat Terpilih menjadi Kepala negara Atau pejabat Mereka Sesungguhnya tidak Benar-benar Berjuang Atau bekerja Untuk rakyat Mereka bekerja Untuk para cupong Para kapitalis Pala origarki Sehingga tidak heran Apabila produk-produk Kebijakan Yang dihasilkan pun Justru Menyusahkan Dan menjalimi rakyat Padahal Rakyatlah Yang memilih mereka Rakyat pula Yang menggaji mereka Dan rakyat pula Yang membayar Pajak Untuk menyokong Negara ini tetap ada Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Minerba Dan Undang-Undang KPK Adalah diantara Contoh produk kebijakan Yang sangat menyakiti Hati rakyat Indonesia Namun Alih-alih Mereka mendengar Dan mengakomodasi Aspirasi rakyat Yang terjadi Justru Tuduhan Bahwa mereka Yang menolak Itu adalah Anti Indonesia Tidak NKRI Anti kebenekaan Dan intoleran Dan tetap saja Mereka pada akhirnya Mengesahkan Berbagai produk kebijakan Yang zalim itu Menjadi undang-undang Sistem demokrasi Juga menghasilkan Elit politik Yang tak bermoral Perilaku korup Meraih jabatan Hanya untuk Melemperkaya diri Serta berjuang Untuk kepentingan Kelompoknya Dan para OGRD Inilah konsekuensi logis Dari biaya politik Yang kelewat Mahal tadi Demikian pula Dalam aspek ekonomi Negara ini Mempraktikkan Sistem ekonomi Dan pengelolaan Sumber daya alam Yang liberal Yang ditopang Dengan sistem Keuangan ribawi Sebagai backbone-nya Para pemilik modal Atau kapitalis Dapat dengan Luasa Menjarah Semua sumber daya Alam negeri ini Dengan dalih Investasi Dan Undang-undang Cipta kerja Yang sangat Pro investor itu Bagaikan Karpet merah Bagi para kapitalis Dan oliharki Untuk mengeruk Dan menguasai Sumber daya alam Milik rakyat Konsesi hutan Perkebunan Tambang mineral Dan patubara Tambang minyak Dan gas bumi Pembangkit listrik Serta sumber daya air Yang menguasai Hajat hidup Orang banyak Dan seharusnya Dikelola oleh Negara atas Nama rakyat Senyatanya Sekarang Telah menjadi Milik swasta Atau investor Baik investor Asing Maupun investor Dalam negeri Rakyat tak punya Kesempatan Untuk menikmati Keuntungan Dari berlimpahnya Sumber daya alam Yang dimiliki Yang terjadi Ruang kelola Masyarakat Menjadi semakin sempit Karena sebagian Besar lahan Di republik ini Telah dipuasai Oleh para pemilik modal Liberalisasi Juga terjadi Dalam penyegaraan Sistem pendidikan Dan kesehatan nasional Negara tak bisa Menyediakan Layanan pendidikan Yang berkualitas Dan murah Tapi yang terjadi Justru Pemerintah Membuka keran Investasi Di sektor pendidikan Dengan sangat Masih Akibatnya pendidikan Menjadi kian mahal Dan tak terjangkau oleh Rakyat Pun demikian Dengan layanan Kesehatan Dimana melalui Undang-undang Sistem jaminan Sosial nasional Maka Negara Melepaskan Tanggung jawab Atas tersedianya Layanan kesehatan Bagi seluruh Rakyat Secara adil dan merata Melalui BPJS kesehatan Rakyatlah yang harus Bertanggung jawab Untuk mengadakan Layanan kesehatan Bagi dirinya sendiri Sistem ini Tak berbeda dengan Asuransi kesehatan Proses liberalisasi Kedua sektor esensial Ini yang kemudian Membuat investor Berbondong-bondong Untuk menanamkan Investasinya di negeri ini Dengan motif Untuk mendapatkan Keuntungan Dan layanan pendidikan Dan kesehatan Bagi rakyat Indonesia Dalam aset sosial budaya Infiltrasi budaya asing Berlangsung Sangat masif Budaya-budaya impor Seperti budaya Korea Atau Kipop Budaya Barat Budaya Jepang Budaya Cina Maupun budaya yang lain Yang berhasil dari negara Negara kafir Berbaik berupa laku Film Drama Tarian Dengan luas Masuk ke negeri ini Tanpa filter Budaya asing tersebut Yang kemudian Semakin menguatkan Sikap individualistis Materialistis Pola pikir yang sekuler Budaya hedonis Permisif Dan bahkan Cenderung apriori Terhadap agama Bahkan Menurunkan Pohesi sosial Di tengah-tengah Masyarakat kita Sementara itu Dalam aspek hukum Sudah ratusan Tahun negeri ini Menggunakan Sistem hukum Yang ditinggalkan Oleh penjajah kafir Baik dalam ranah Hukum bidana Hukum perdata Maupun hukum Tata usaha negara Rencana revisi KUAP Yang sedang Ramai diperbincangkan DPR pun Disusun Masih dengan kerangka Yang tidak Tidak jauh Karena sesungguhnya Bangsa kita Perubahan Menuju Yang terjadi Yang hakiki Tidak cukup Hanya bermodalkan Semangat Atau adanya Fakta Gezeliman Atau perusahaan Di tengah-tengah Masyarakat Konsep perubahan itu Ternyata Atau harus bisa Menjawab Sejumlah Pertanyaan Mendasar Dengan memuaskan Misalnya Bagaimana Merubah Praktek politik Yang Maciafelis Yang sudah Sedemikian Membudaya Di tengah masyarakat Kita Bagaimana Pula Merubah Praktek Ekonomi Liberal Yang ditopang Oleh perbankan Yang ribawi Bagaimana Agar kekayaan Sumber daya alam Yang dimiliki Negeri ini Bisa dikelola Untuk sebesar-besarnya Kemakmun rakyat Bagaimana Pula Merubah Orientasi Penyediaan Sistem pendidikan Dan kesehatan Kita Yang berkualitas Sebagai bagian Dari pelayanan Negara Pada rakyatnya Bagaimana Pula Agar kita Tidak lagi Menggunakan Hukum Warisan Penjajah Sebagai pendoman Tapi Diganti Dengan hukum-hukum Yang diturunan oleh Allah SWT Dari sinilah Kita memerlukan Kesadaran Akan tinggal Sekaligus Yaitu Kesadaran Mengenai Kezaliman Yang terjadi Di tengah-tengah Rakyat Kesadaran Akan Kearah Mana Perubahan Itu harus Dela Dan Kesadaran Tentang Bagaimana Proses Perubahan Itu Harus Diwujudkan Kesadaran Akan tinggal Tersebut Tiga hal Tersebut Itulah Yang kemudian Bisa Dikatakan Sebagai Kesadaran Dimana Rakyat Tidak Hanya Menyadari Akan Pentingnya Mengganti Orang Atau Penguasa Yang Tidak Amanah Atau Mengganti Sistem Yang Rusak Semata Tapi Juga Menyadari Dan Memahami Bahwa Sistem Pengganti Yang Pasti Baik Dan Yang Seharusnya Diperjuangan Itu Hanyalah Sistem Yang Diturunkan Oleh Zat Yang Maha Baik Yaitu Sistem Islam Rasulullah Sallam Telah Mencontohkan Pada Kita Bagaimana Kemudian Beliau Melakukan Proses Perubahan Yang Hakiki Sejak Rasulullah Sallam Diutus Menjadi Rasul Di Tengah Tengah Umat Maka Aktivitas Utama Beliau Adalah Aktivitas Da'wah Da'wah Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Beliau Mengajak Masyarakat Agar Mau Diterapkan Aturan Allah S.W.T Dan Bahkan Siap Untuk Memperjuangkannya Da'wah Yang Dilakukan Rasul S.W.T Tidak Semata Berorientasi Pada Perubahan Individual Tapi Berorientasi Pada Perubahan Yang Sistemik Mengubah Sistem Politik Sistem Hukum Sistem Ekonomi Sistem Sosial Sistem Budaya Yang Jahiliah Menuju Sistem Islam Yang Sempurna Dan Paripurna Maka Jika kita Ingin Perubahan Tersebut Berhasil Memujudkan Perubahan Yang Hakiki Maka Tidak Ada Cara Lain Selain Melakukan Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Rasul S.W.T Yaitu Menyeru Kepada Islam Dengan Seruan Dan Ihtiar Yang Terbaik Agar Kita Betul Mampu Merubah Nasib Bangsa Ini Hal Itu Sebagaimana Firman Allah S.W.T Dalam Quran Surat Ar-Rat S.W.T A'ud Billahi Minasyaitun Rajim Innallaha La Yugayru Ma Bi Qaumin Hatta Yugayru Ma Bi Angfus Yang Merubah Keadaan Yang Ada Di Dalam Il Mereka Dan Jelas Arah Perubahan Yang Kita Tuju Adalah Untuk Membebaskan Umat Manusia Dari Penghambaan Pada Sistem Yang Dibuat Oleh Manusia Menuju Penghambaan Kepada Sistem Yang Diterunkan Oleh Allah S.W.T Hal Ini Sejalan Dengan Ungkapan Rab'i Amir At-Takawfi Di Adapan Panglima Perang Rusia Jenderal Rustum 14 Abad Yang Lampau Karena Hanya Dan Hanya Jika Diterapkan Islam Yang Sempurna Sajalah Maka Terwujud Apa Itu Perubahan Yang Hakiki Atau Kemerdekaan Yang Hakiki Yaitu Yang Mampu Merubah Keburukan Dan Keterburukan Umat Hari Ini Menuju Kemerdekaan Yang Abadi Dan Kecemerlangan Peradaban Islam Jika Bukan Seperti Itu Arah Perubahan Yang Kita Tuju Maka Mengutip Apa Yang Menjadi Salah Satu Judul Puisi Doktor Ahmad Sastra Yang Saya Baca Berapa Waktu Yang Lalu Jangan Teriak Merdeka Malu Kita Wala Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah